Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Pleno Tingkat Kecamatan Hasil Rekapitulasi Suara mulai dikelar hari ini. Panitia Pemilihan Kecamatan memastikan hasil pleno dicocokkan dengan angka di Sirkap. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Bengkulu Tengah menggelar pleno hasil rekapitulasi pemungutan suara di sebelas kecamatan di Bengkulu Tengah selasa pagi. Pleno akan memutuskan hasil pemungutan suara yang diambil dari formulir C. Ketua PPK Pondok Kelapa D.K. Thomas menyatakan, masih terdapat kesalahan dalam penyalinan data pleno yang dilakukan petugas terutama faktor kelelahan. Kesalahan terutama pada jumlah DPT. Serekap itu ya sudah berjalan karena sudah di kecamatan atau di kebupatan lain juga sudah berjalan. Jadi insya Allah akan berjalan dengan baik. Serekap ini adalah serekap yang akan dilakukan operator kami, serekap web. Kemudian akan di oleh saksi nantinya. Dari serekap ini saksi akan melihat mungkin ada kesalahan penulisan atau kesalahan penjumlahan. Nanti itu akan diperbaiki berdasarkan pleno yang akan kami tempel. Kesalahan penyalinan data di Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah sebesar 15 persen atau 3 desa dari 17 desa yang ada. PPK menyatakan pleno masih akan berlangsung hingga 10 hari. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVRI Bengkulu melaporkan. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 15 persen.